Demdam iblis seribu wajah jilid 55. Suara langkah kaki itu demikian ringan dan lirih. Kalau bukan orang yang pendengarannya tajam sekali, pasti tidak akan merasakannya. Hati Tanki langsung tercekat. Cepat-cepat dia menolahkan kepalanya sembari mengerahkan tenaga dalam secara diam-diam untuk menjaga segala kemungkinan. Kira-kira enam langkah dari dirinya, berdiri tegak adik seperguruan kalcu pelkut kau, Kim Yew. Tampaknya orang itu bermaksud melancarkan sebuah pukulan, lengan kanannya sudah terangkat ke atas. Tetapi ketika Tanki menolahkan kepalanya, cepat-cepat dia menurunkan tangannya kembali. Wajahnya tersipu-sipu seperti orang yang tertangkap basah. Saat ini Tanki bukan tokoh sembarangan lagi. Sekali lihat saja, dia sudah tahu apa yang terkandung dalam hati Kim Yew. Oleh karena itu dia mengeluarkan suara tertawa yang dingin. Sejak kapan saudara belajar membokong orang dari belakang? Berani-beraninya kau mencuri kesempatan di saat orang lengah. Kalau memang hebat, coba kau lancarkan serangan dari depan sekarang juga Kim Yew menaikkan sepasang bahunya sambil tersenyum simpul. Bagus sekali, bagus sekali hari ini kita mempunyai kesempatan bertemu di sini. Tadi kita belum sempat bergeberak. Sekarang di sini tidak ada seorang pun. Tempatnya juga tenang, sesuai bagi kita untuk berkelahi sebanyak 300 jurus dan tidak ada seorang pun yang menganggu Kim Yew tertawa terkekeh-kekeh dua kali. Mati hidup dalam sebuah pertarungan adalah hal yang jemat. Apabila saudara mempunyai kegembiraan seperti itu, seharusnya aku mengiringi kemauanmu. Sayangnya saat ini aku masih mempunyai tugas yang lain sehingga harus memohon diri terlebih dahulu. Apabila kita mempunyai jodoh, di lain kesempatan baru kita perhitungkan hutang-priutang di antara kita, bagaimana wajah Tanki langsung berubah mendengar perkataannya. Dari sinar matanya terpancar hawa pembunuhan yang tebal. Dia memperdengarkan suara tawa yang dingin. Kata-kata saudara sungguh enak didengar. Tetapi aku justru tahu bahwa kau hanya terlihat gagah di luar, namun dalamnya kering kerontang. Sebetulnya hatimu sudah merasa gentar terhadapku, mungkin karena siang tadi kau sudah melihat kepandaianku yang sebenarnya, bukan tidak salah, kepandainmu memang hebat sekali. Jadi kalau begitu aku akan turun tangan mencabut selembarnya wambu selesai berkata, tanpa memberi kesempatan sedikitpun kepada Kim Yeo, dia langsung menjulurkan tangannya mengirim sebuah pukulan. Kim Yeo mengangkat telapak tangannya menyambut, langsung terasa dadanya menjadi panas. Cepat-cepat dia mencelat mundur sejauh tiga langkah. Ternyata tenaga dalam yang telah dipupuknya puluhan tahun masih tidak sanggup menahan pukulan lawannya. Dia merasa ilmu kepandainan Tan Ki seperti mengikuti waktu yang berlalu, semakin hari semakin hebat. Sedangkan Tan Ki sendiri saat itu merasa bahwa obat beracun yang diberikan Tian Bu Chu hanya mengandung hawa panas yang memenuhi dadanya. Selain itu tidak ada rasa aneh sedikitpun yang dia rasakan. Justru pada saat pukulan Tan Ki menggetarkan Kim Yeo sehingga mundur beberapa langkah, dari kejauhan terdengar suara siulan panjang sebanyak dua kali. Sumbernya dari dua arah yang berlawanan. Diam-diam Kim Yeo merasa senang. Dia mengira-ngira dalam hati. Bala bantuan sudah datang begitu pikirannya tergerak, nyalinya pun menjadi besar. Diam-diam dia mengerahkan tenaga dalamnya kemudian dengan posisi menahan di depan dada, dia menghantamkan sebuah serangan. Perlahan-lahan sepasang alis Tan Ki menjungkit ke atas. Dia tahu bahwa suara siulan panjang yang terdengar sebanyak dua kali tadi keluar dari mulut seorang tokoh yang tenaga dalamnya hebat sekali. Kalau dia tidak menggunakan waktu yang ada sebaik-baiknya dengan membunuh Kim Yeo, bisa-bisa dirinya sendiri yang diringkus oleh musuh. Hatinya sudah bertekad untuk melakukan pertarungan dalam jangka waktu cepat. Oleh karena itu, tanpa mempertimbangkan lama-lama, dia langsung mengerahkan jurus-jurusnya yang paling keji. Tampak tubuhnya dengan gesit menghindarkan serangan Kim Yeo. Entah bagaimana caranya, tahu-tahu dia menerobos ke dalam bayangan dan angin kencang yang terpancar dari pukulan Kim Yeo. Tangan kanannya langsung menjunur ke depan dengan kekuatan dasyat. Secepat kilat dia menghantam dada lawannya. Tampaknya Kim Yeo sama sekali tidak menyangka kalau Tan Ki memiliki gerakan tubuh yang begitu aneh sehingga berani menerobos ke dalam bayangan pukulannya. Hatinya tercekat bukan kepalang. Kejadiannya berlangsung dengan cepat. Meskipun ada niat Kim Yeo untuk mengelakkan diri dari serangan Tan Ki, tetapi tidak keburu lagi. Dia merasa seperti ada sebuah palu besar yang menghantam dadanya. Saat itu juga aliran darahnya bagai membalik. Dia tidak sanggup berdiri dengan tegak lagi. Begitu keras getarannya sampai tubuh orang itu melayang di udara kemudian terhempas jatuh pada jarak satu detaan. Tan Ki tidak membuang waktu. Dia mengerahkan lagi hawa murninya dan menerjang ke depan. Dia takut pukulannya tidak cukup kuat sehingga lawannya belum mati, tetapi hanya terluka parah. Oleh karena itu, orangnya baru sampai di hadapan Kim Yeo, kembali dia melancarkan sebuah pukulan. Ketika rangkuman tenaga yang dasyat itu sudah meredah, ternyata tubuh Kim Yeo tidak bergerak lagi. Beberapa tetes darah masih mengalir dari sudut bibirnya. Kematiannya cukup mengenaskan. Meskipun selama hidupnya Tan Ki sudah sering membunuh orang, tetapi melihat pemandangan di depannya, ternyata dia juga merasa tertekan. Udara di sekitar tempat itu seperti tiba-tiba menjadi dingin. Tanpa dapat ditahan lagi tubuhnya bergetar dan bulu kuduknya merinding. Tepat pada saat itu, kembali terdengar suara siulan yang berkumandang datang. Kali ini sumber suara itu sudah tidak sejauh tadi lagi. Kemungkinan besar jarak orangnya sudah mendekat. Tan Ki mendongakan wajahnya kemudian mengedarkan pandangan matanya ke seteliling. Setelah yakin tidak ada seorang pun yang memperhatikan gerak geriknya, cepat-cepat dia memondong tubuh Kim Yeo dan membawanya kebalik sebatang pohon syung yang besar. Gerakannya sangat cepat. Baru saja dia menyembunyikan dirinya dengan baik. Di atas padang rumput tersebut secara berturut-turut melayang turun dua sosok bayangan. Orang yang pertama mengenakan pakaian yang penuh dengan tambalan di sana-sini, jangrutnya sudah putih dan panjangnya kira-kira tiga cun. Ditilik dari keadaannya, dapat dipastikan bahwa dia adalah seorang pengemis. Orang yang kedua merupakan seorang laki-laki setengah baya berpakaian hitam. Matanya sipit dan mulutnya lebar. Tampangnya angker sehingga timbul kesan yang menyeramkan. Kedua orang ini bukan lain dari si pengemis Sakti Cian Gong dan Kau Chu Pekut Kau dari daerah Si Yeo. Mulut si pengemis Sakti Cian Gong selamanya tidak pernah melewatkan kesempatan untuk mengejai orang. Ketika melihat Kau Chu Pekut Kau juga sudah sampai di tempat itu, dia langsung mendungakan wajahnya tertawa terbahak-bahak. Kalau bukan musuh, justru susah bertemu muka. Sekarang kita justru berjumpa di sini dengan tidak terduga-duga wajah Kau Chu Pekut Kau yang hitam legam dari awal hingga akhir selalu terlihat datar dan dingin. Kalau diperhatikan baik-baik, dia seperti sesosok mayat yang tidak memperlihatkan perasaan apapun. Entah dia merasa senang atau marah mendengar kata-kata Cian Cong. Sikap Cian Cong berangasan. Melihat Kau Chu Pekut Kau itu tidak menyahut sepatah katapun, kesabarannya jadi habis. Matanya mendelik lebar-lebar. Hei, apakah kau bertemu dengan pangcu kami dengan dingin Kau Chu Pekut Kau malah berbalik bertanya kepadanya? Aku justru baru ingin bertanya kepadamu. Apakah kau melihat adik seperguruanku mendengar sahutannya yang bagai sindiran itu, untuk sesaat Cian Cong jadi tertegun? Dia mengangkat tangannya lalu menggaruk-garuk kulit kepalanya, seakan sedang memikirkan kata-kata yang harus diucapkan. Tampak lengan baju Kau Chu Pekut Kau yang lebar itu berkibar-kibar, sekonyong-konyong dia maju ke depan tiga langkah. Serangkum angin yang kencang langsung terpancar keluar dari dalam lengan bajunya itu. Kedua orang itu merupakan tokoh-tokoh berilmu tinggi yang jarang ada di dunia kangong. Oleh karena itu, terhadap serangannya yang dasyat ini, Cian Cong sama sekali tidak berani memandang ringan. Tubuhnya menggeser sedikit ke sebelah kiri kurang lebih dua langkah. Lengan kanannya terangkat perlahan-lahan, kemudian melancarkan sebuah serangan balasan. Kemarahan Hua Pek Ching jadi terbangkit. Dia membentak dengan suara keras kemudian melancarkan beberapa serangan berturut-turut. Setiap jurus yang dikerahkannya mengandung kekejian yang tidak terkirakan. Serangannya langsung dilancarkan ke bagian tubuh yang mematikan. Sementara itu, dari balik sebatang pohon yang besar tiba-tiba muncul sesosok bayangan. Gerakannya begitu cepat, sehingga dalam sekejap mati sudah sampai di dekat kedua orang yang sedang bertarung dengan sengit itu. Terdengar dia berteriak dengan suara lantang. Su Heng, harap mundur. Biar aku yang melawan orang ini seraya berkata, dia langsung melancarkan sebuah pukulan yang dasyat dan menghantamkannya ke depan. Cian Cong melihat adik seperguruan kau cu-rukut kau, Kim Ye U muncul secara mendadak. Hatinya jadi tercekat, bagus sekali. Si setan hitam juga sudah bisa mencari bala bantuan telapak kanannya bergerak, sebuah serangan yang mengandung tenaga dalam hebat langsung dihantamkan ke depan menyambut serangan Kim Ye U. Dia mengira lawannya itu adalah adik seperguruan kau cu-rukut kau, tentu saja tenaga dalam yang dimiliki tidak bisa menandingi suhengnya sendiri. Kekuatan kau cu-rukut kau saja hampir seimbang dengan dirinya. Apabila dia menyambut pukulannya ini dengan kekerasan, walaupun tidak sampai terluka, paling tidak lengannya akan merasa kesemutan dan tergetar mundur sejauh lima langkah. Siapanya nak kenyataannya justru jauh berbeda dengan jugaannya. Ketika dua gulung kekuatan beradu, sepasang alis Cian Cong langsung berkerut. Dia tergetar mundur sejauh tiga langkah. Rupanya ketika mereka mengadu tenaga dengan kekerasan, dia langsung sadar bahwa tenaga dalam lawannya masih menang satu tingkat dibandingkan dengan dirinya. Kejadian ini benar-benar di luar dugaannya. Meskipun Cian Cong mempunyai pengetahuan yang luas dan pengalaman segudang serta ketenangan yang sulit disamai oleh orang lain, tetapi peristiwa ini sempat membuatnya termangu-mangu beberapa saat. Bahkan kau cukup ikut kau juga terkejut setengah mati sehingga termangu-mangu. Sepasang matanya yang seram, menatap diri adik seperguruannya tanpa berkedip sedikitpun. Dia benar-benar tidak mengerti. Mengapa adik seperguruannya yang selama ini selalu kalah bila mengadu tenaga dalam dengannya, tiba-tiba menjadi demikian kuat hanya dalam waktu beberapa kentungan saja. Bahkan kekuatannya begitu mengejutkan. Justru ketika kedua orang itu masih kebingungan, tiba-tiba Kim Ye U menggerakkan tubuhnya menerjang ke depan. Telapak tangannya menghantam, kakinya menendang. Dalam waktu yang singkat dia memainkan delapan sembilan jurus serangan. Diam-diam hati Cian Cong tercekat melihat gerakannya yang hebat. Dia segera membentak, siapakah sebenarnya seraya bertanya, sepasang telapak tangannya menjulur ke depan, dia menangkis sambil mengelak kesana-kesini. Setelah kalang kabut beberapa waktu, akhirnya dia baru dapat mempertahankan diri dari serangan Kim Ye U yang bencar. Kim Ye U tertawa lebar. Aku memang Kim Ye U sahutnya sambil melancarkan sebuah serangan. Cian Cong mengulurkan telapak tangannya menyambut serangan itu. Tiba-tiba suatu ingatan melintas di benaknya. Cepat-cepat dia mencelat mundur dan membentak. Tunggu sebentar Kim Ye U masih juga tersenyum simpul. Kalau kau mempunyai pesan terakhir yang ingin disampaikan, Cai He bisa memberimu waktu sedikit. Soal mati atau hidup, si pengemis tua selamanya tidak pernah ambil hati. Saudara juga tidak perlu mengucapkan kata-kata yang demikian, dia merandek sejenak. Kemudian baru melanjutkan kembali, si pengemis tua ingin minta sedikit petunjuk, Kalau memang Cai He tahu yang kau tanyakan, pasti Cai He jawab dengan sebenar-benarnya, sahut Kim Ye U sambil tertawa. Apakah kau pernah bertemu dengan pangcu perkumpulan kami ada, di mana dia sekarang sudah mati hati Cian Cong langsung tergetar? Betul tanyanya dengan ada bimbang. Cai He selamanya paling tidak suka berdusta, apalagi mengoceh sembarangan. Kalau kau tetap tidak percaya, apa boleh buat mendengar keterangan yang tidak diduga-duganya ini, hatinya lebih sedih daripada dihina oleh orang. Mengingat Tan Ki adalah seorang pemuda yang gagah dan bermasa depan cerah, bahkan sudah berhasil merebut kedudukan bulim bengcu, berarti sejak sekarang diri anak muda itu sudah disegani di mana-mana. Siapa sangkatian sungguh tidak adil? Belum selesai persoalan yang satu, datang lagi masalah yang lain. Dunia bulim benar-benar tidak mempunyai rejeki. Justru di saat namanya mulai menjulang tinggi, dia malah, hati Cian Cong terasa pilu, air matanya jatuh bercucuran. Dia berdiri dengan termain GU mangu untuk beberapa saat. Kemudian bertanya lagi dengan suara sendu, bagaimana kau bisa tahu dia berharap Kim Yew akan mengakui kata-kata yang diucapkannya tadi hanya gurawan belaka. Oleh karena itu, meskipun hatinya sedang merasa sedih bukan kepalang, dia tetap menyelidiki hal ini. Tentu saja dia juga ingin tahu bagaimana Tan Ki menemui kematiannya. Terdengar Kim Yew mengeluarkan suara tawa yang menyeramkan. Cai Hai bertaruh dengannya, sama berdiri tanpa bergerak dan saling menyerang sebanyak tiga kali tanpa boleh bergeser ataupun menangkis. Tetapi aku yang memulai terlebih dahulu, sepasang mata. Cian Cong langsung menyorotkan sinar berapi-api. Dengan marah dan membentak, pengalamannya masih dangkal. Kau justru menjebaknya dengan keri yang licik dan mengakali dia agar jangan membalas Kim Yew tersenyum simpul. Kalau tidak begitu, tenaga dalam maupun kepandayan Cai Hai memang bukan tandingannya. Apalagi di dalam dunia Kang O, yang paling penting justru harus licik. Semakin licik malah semakin baik. Cai Hai sadar sampai di mana kemampuan diri sendiri terpaksa menggunakan akal untuk mengelabuinya. Kalau kau ingin melihat dia, coba kau pergi ke belakang pohon besar itu sambil berbicara, tangannya menunjuk ke arah pohon besar dari mana dia muncul tadi. Cian Cong mendelik kepadanya sekilas. Tubuhnya berkelebat menuju pohon besar yang ditunjukin Yew. Dalam sekejap mata, dia sudah melesat kembali, tampak wajahnya menyiratkan kegusaran yang tidak terkirakan. Rambut dan jenggotnya seakan berdiri tegak. Tampangnya seperti ingin menelan lawannya hidup-hidup. Sungguh tidak enak dipandang. Kau cukup ikut kau tahu kemarahannya sudah benar-benar meluap. Setiap saat orang ini bisa mengamuk atau menimbulkan kesulitan. Di samping itu dia juga takut setenya berhasil dikalahkan oleh Cian Cong. Diam-diam dia mengerahkan tenaga dalam dan maju setengah langkah. Dia menghadang di depan Kim Yew dengan sikap melindungi. Suasana yang tegang terasa menyelimut di tempat itu. Tiba-tiba Kim Yew berkata kepada Su Hengnya dengan suara rendah. Sekarang si mahluk tua ini hanya seorang diri. Kalau kita bergabung melawannya, tentu tidak sulit menghabiskan selembar nyawanya. Bagaimana pendapat Su Heng tentang usul siaute ini sepasang metu kau cukup ikut kau memperhatikan lengan Cian Cong lekat-lekat? Hal ini mungkin bisa menjatuhkan derajat kita. Menang pun tidak terasa gemilang. Kalau begitu, kita tidak perlu bergebrak lagi dengannya. Kita pulang saja dengan demikian, kedua kakak adik seperguruan membalikan tubuhnya dengan maksud meninggalkan tempat itu. Tiba-tiba pada saat itu, Cian Cong mengeluarkan suara raungan dan menerjang datang. Sekaligus dia melancarkan beberapa buah serangan. Kekuatannya demikian dasyat, persis seperti seekor harimau yang mengamuk. Tubuh Kim Yew berkelebat. Bukannya mundur dia malah maju ke depan. Dengan jurus palu emas mengetuk lonceng, dia langsung melancarkan serangan dengan gencar. Demikian terdesaknya Cian Cong sehingga mau tidak mau dia harus memikirkan keselamatan dirinya sendiri terlebih dahulu. Kakinya mencelat mundur berkali-kali. Dua kali Kim Yew menyerang, Cian Cong terus mencelat mundur ke belakang. Melihat keadaan ini, hati kau cukup ikut kau semakin dilanda kebingungan. Tiba-tiba dia merasa bahwa ilmu kepandayan adik seperguruannya secara mendadak maju demikian pesat. Setelah berhasil mendesak mundur si pengemis sakti Cian Cong, Kim Yew sama sekali tidak berniat mengejar. Dia seperti orang yang tergesa-gesa karena urusan lain, dengan menarik tangan kau cukup ikut kau, keduanya menghambur pergi dari tempat itu. Di tempat itu hanya tinggal Cian Cong seorang. Dia seperti orang yang kehilangan sesuatu dan berdiri termanggu-manggu sekian lama. Angin sejuk berhembus semilir, keadaan makam baru dihadapannya masih seperti sedia kala. Sedangkan mimik wajahnya menyeratkan perasaan pilu yang mengenaskan entah berapa lama telah berlalu, Tiba-tiba terdengar dua kali suara tawa panjang dari balik pohon yang besar. Tampak bayangan manusia berkelebat, secara berturut-turut muncul dua orang dihadapan Cian Cong. Mereka adalah Yibun Siusan dan si tokoh sakti Butong San, Tian Bucu. Ternyata mereka mengejar jejak Cian Cong sehingga sampai di tempat tersebut. Tampak Tian Bucu tertawa lebar. Cian Heng berdiri seorang diri di sini, kalau dilihat dari tampangnya seperti orang yang sedang sedih sekali. Entah apa sebabnya Cian Cong menarik nafas panjang-panjang. Anaknya sudah mati, sahutnya lirih. Yibun Siusan tertawa lebar. Yang mati bukan dia, kalau Cian Heng ingin tahu kejadian yang sebenarnya, harap ikut dengan Heng Teh. Seraya berkata, orangnya sudah membalikan tubuh, arahnya tetap pohon yang besar itu. Mendengar nada suaranya yang demikian pasti dan tidak seperti orang yang berdusta, diam-diam hatinya berpikir, mayat yang tadi kulihat terang-terangan Tan Ki adanya, mengapa sekarang dia malah mengatakan bahwa yang mati bukan Tan Ki. Begitu pikirannya tergerak, hatinya semakin bingung. Tanpa terasa langkah kakinya mengikuti Yibun Siusan dari belakang. Begitu pandangan matanya memperhatikan dengan seksama, orang tua yang terkenal sakti ini langsung mengeluarkan suara seruan terkejut. Rupanya mayat yang tergeletak di balik pohon itu, benar-benar Kim Ye U adanya. Hanya wajah bagian depan dan belakang berlainan, bajunya sendiri tetap milik Tan Ki. Setelah melihat sekali lagi, untuk sesaat hatinya dilanda kebingungan. Dia mengangkat tangannya menggaruk-garuk kepala yang tidak gatal. Kemudian terdengar dia menggumam seorang diri, benar-benar aneh sekali. Tapi siapa orang yang barusan bergebrak dengan si pengemis tua ada suatu hal yang terlupa oleh Tian Heng. Apa yang terlupakan oleh si pengemis tua bukankah kau tahu bahwa anak Ki mempunyai sebuah gelar yang lain, yakni Tian Bin Mo Ong? Dia bisa merubah wajahnya dalam sekejap mati saja. Mungkin karena waktunya yang tidak cukup, dalam keadaan tergesa-gesa dia hanya mengoleskan obat secara asal-asalan saja pada wajah Kim Ye U. Dengan demikian khasiatnya juga hanya bereaksi sebentar. Namun kau sempat dikelabui olehnya, kata-kata itu seakan menyadarkan Tian Chong dari mimpi panjang. Mulutnya mengeluarkan suara desahan terkejut. Tangannya ditepuk keras-keras. Dia langsung tertawa terpingkal-pingkal, betul, betul. Rupanya begitu. Tidak heran tenaganya begitu kuat sehingga hampir saja si pengemis tua kalah di tangannya. Sementara itu, Tan Ki yang pandai menyamar dan kau cukup ikut kau terus berlari berdampingan. Perlu diketahui bahwa ilmu menyamar Tan Ki diperoleh dari seorang tua tanpa nama, dia sanggup merubah wajahnya dalam sekejap mati saja. Sedangkan samarannya begitu sempurna sehingga persis dengan orang yang ditirunya. Meskipun sepasang netu kau cukup ikutka sangat tajam, setelah lewat sekian lama, dia masih tidak menemukan kejanggalan. Tetapi biar bagaimanapun, dia merupakan seorang tokoh sakti yang perasaannya peka. Pengetahuan maupun pengalamannya luas sekali. Terhadap ilmu silat adik seperguruannya yang mendadak maju demikian pesat, sedikit banyaknya dia merasa curiga juga. Setelah berjalan beberapa saat, tiba-tiba kau cukup ikut kau melambatkan langkah kakinya. Kim Yew, Su Heng mempunyai sedikit persoalan yang tidak dimengerti, ingin bertanya kepadamu, melihat tampangnya yang angker, Tan Ki berusaha bersikap sewajar mungkin. Silahkan Su Heng tanyakan saja, sahutnya. Su Heng melihat kau melawan si mahluk tua tadi, tampaknya kekuatanmu jauh lebih hebat dibandingkan sebelumnya. Dengan demikian, hati Su Heng merasa agak heran, hati Tan Ki diam-diam tergetar. Urusan ini kalau diceritakan panjang sekali, mulutnya menyahut, dalam waktu yang bersamaan pikirannya terus berputar mencari alasan yang tepat. Kau cukup ikut kau melihat matanya terus mengerling ke sana kemari, hatinya semakin curiga. Oleh karena itu, wajahnya juga tampak semakin kelam. Ada apa dengan dirimu tanyanya? Su Heng, tentu saja kau sudah menduga bahwa si Yauta menemukan sebuah peristiwa yang luar biasa. Tetapi kalau harus diceritakan dalam sesaat, rasanya bingung bagaimana harus memulainya. Oleh karena itu, si Yauta harus menyusun dulu urayan yang tepat agar dapat menceritakannya dengan jelas dari awal hingga akhir. Apalagi kau tahu selamanya si Yauta tidak pandai berbicara, wajah kau cukup rekut kau berubah agak lunak mendengar kata-katanya. Dia menganggukan kepalanya berkali-kali. Cukup beralasan juga kata-katamu itu, sementara mereka berbincang-bincang, kedua-duanya sudah berlari sejauh lima puluhan li. Tiba-tiba terlihat sebuah lekukan di bagian depan. Bentuk tempat itu agak aneh, di kiri kanan mereka terdapat bukit bebatuan yang tinggi. Keadaan tempat itu pun sepertinya agak terbahaya. Ada kemungkinan tiba-tiba terjadi tanah longsor. Apabila benar demikian, tidak ada tempat lagi untuk melarikan diri sehingga mereka bisa terkubur hidup-hidup di tempat tersebut. Setelah membelok dilekukan tadi, mereka memasuki lembah yang terjal. Di depan pintu masuk lembah itu, terdapat empat orang laki-laki bertubuh kekar dan bersenjata tajam menjaga di sana. Melihat keadaan ini, Tan Ki tahu mereka sudah sampai di tempat tujuan. Matanya mengerling dua kali, tiba-tiba timbul sebuah akal bagus di benaknya. Suheng, kita sudah sampai di markas sementara, begitu masuk ke dalam pasti banyak orang-orang dari Lemhebun. Kalau Siawta menceritakan kejadian aneh yang Siawta temui, mungkin akan berpengaruh terhadap nama baik pihak kita. Jangan-jangan mereka berpikir bahwa para tokoh Siaw hanya mengandalkan penemuan ajaib saja baru mempunyai ilmu yang tinggi. Dengan demikian pamor pekut kau kita jadi merosot, mendengar kata-katanya sepasang alis kau cu pekut kau langsung menjungkit ke atas. Masa begitu hebat pengaruhnya sebelum beristirahat malam nanti, Siawta akan menceritakan semuanya sampai jelas. Suheng nanti pasti akan mengerti sendiri benar tidaknya ucapan Siawta ini, terhadap kata-kata Tan Ki, kau cu pekut kau itu seakan ikut bergeirah. Dia percaya sepenuhnya apa yang diucapkan anak muda tersebut. Oleh karena itu, dia juga tidak mendesak lebih lanjut. Setelah berjalan kurang sepenanakan nasi, mereka memasuki celah yang sempit, kemudian masuk ke dalam sebuah jalan berbentuk terowongan. Keadaan langsung berubah, di hadapan mereka terdapat sebuah ruangan batu yang luas sekali. Di sana sudah banyak berkumpul orang-orang dari kedua pihak, tetapi melihat munculnya kau cu pekut kau dengan adik seperguruannya, mereka segera membalikan tubuh dan menjurah dengan hormat. Sembari berjalan, secara diam-diam Tan Ki memperhatikan keadaan di dalam goa itu dengan seksama. Tempat mana kira-kira yang terdapat alat rahasia atau perangkap. Semuanya dihapal luar kepala. Seandainya dia gagal dalam tugas, mungkin masih ada harapan untuk mengundurkan diri. Sementara dia sedang memperhatikan keadaan tempat itu dengan seksama, suasana di hadapannya jadi berubah. Keadaan di hadapannya terang-benderang, rupanya mereka sudah sampai di sebuah tanah kosong yang cukup luas. Di sekitar tumbuh rumput-rumput liar dan ada beberapa pondok yang dibangun asal-asalan. Mungkin hanya sebagai tempat perlindungan untuk sementara. Tetapi siapa yang menyangka bahwa di lembah yang terpencil ini justru berdiri markas orang-orang lemhebun sepasang metal, Tan Ki memperhatikan dengan seksama pondok yang ada di tengah-tengah. Pondok yang satu ini jauh berbeda dengan pondok-pondok di kiri kanannya. Tampaknya pondok tersebut jauh lebih kokoh dari yang lainnya. Ukurannya juga jauh lebih besar. Dia segera menduga bahwa pondok yang satu ini merupakan tempat tinggal sementara si tocu sakti dari lemhebun yang belum pernah bertemu muka dengannya, namun selalu berhasrat mencabut nyawanya itu. Ternyata dugaannya memang tidak salah. Kau cuh ekut kau langsung mengajaknya menuju pondok tersebut. Kalau Tan Ki bukan seorang pemuda bernyali besar, pasti hatinya dilanda ketegangan yang tidak terkirakan masuk ke sarang harimau ini. Tetapi sejak awal hingga akhir, penampilannya masih begitu tenang dan wajar. Dulu dia sudah sering menyamar sebagai berbagai tokoh yang berlainan. Tua, muda, bungkuk, pincang, semua pernah dicobanya. Kali ini menyamar sebagai Kim Ye-U, hanya mengulangi apa yang sudah dilakukannya dulu. Pokoknya dia harus bertindak sesuai perkembangan yang terjadi. Di depan pondok juga terdapat empat orang laki-laki kekar bersenjata tajam yang menjaga. Sikap mereka seperti orang yang akan menyambut musuh tangguh. Begitu masuk ke dalamnya, langsung timbul perasaan yang janggal. Begitu pandangan matanya dialihkan, dia melihat kedua bun busyang dan ketiga orang tongcu dari lem he bun duduk di atas selembar permadani yang tebal. Mereka sedang memejamkan mati dengan kepala tertunduk tanpa mengucapkan sepatah katapun, seakan sedang menguras otak memikirkan suatu masalah yang rumit. Sikap mereka juga seperti menunggu kedatangan seseorang. Tampang mereka semuanya serius. Juga menunjukkan penampilan yang sopan. Melihat situasi ini, hati Tanki sempat bimbang sesaat. Di samping itu dia juga khawatir kalau terlalu banyak bicara malah mendatangkan bencana. Kemungkinan kedoknya bisa terbuka. Terpaksa dia mengikuti kau cukup ikut kau berjalan ke depan tanpa mengucapkan sepatah kata atau menyapa siapapun. Mereka mencari tempat yang kosong dan duduk di sana. Setelah menunggu kurang lebih sepenanakan nasi kemudian, tiba-tiba terdengar suara dentingan logam yang menyusup ke dalam gendang telinga. Sumbernya dari luar pondok dan semakin lama semakin mendekat. Kemungkinan tujuannya memang pondok yang satu ini. Mendengar suara dentingan ini, orang-orang yang tadinya duduk di atas permadani dan beberapa buah kursi di samping langsung berdiri serentak. Mereka menghadap ke depan pintu. Sikap mereka menunjukkan hormat yang tidak terkirakan. Melejahat sikap mereka, Tanki sempat merasa bingung. Tetapi akhirnya terpaksa dia ikut berdiri seperti orang-orang lainnya. Terdengar suara lonceng berbunyi sebanyak tiga kali, sedangkan suara dentingan logam tadi langsung berhenti. Kemudian terdengar lagi seseorang berteriak dengan lantang, Toa Tochu tiba diam-diam Tanki memaki dalam hati, Huh! Sungguh besar lagak si Toa Tochu itu orang yang berjalan di bagian depan merupakan seorang laki-laki berusia kurang lebih 50 tahun, tubuhnya gemuk pendek, telinganya besar dan matanya bulat. Kalau ditilik dari penampilannya, kemungkinan dia inilah Sang Tochu yang misterius itu. Di samping kirinya mengiringi Hoa Pek Ching yang berwajah pucat seperti orang sakit parah. Sedangkan di samping kanannya berjalan dua orang gadis, mereka adalah kakak beradik Chin Ying dan Chin Ie. Begitu orang-orang ini masuk ke dalam pondok, suasana semakin hening menjekam. Tampak anggota Lem Hei pun berdiri dengan dada membusung, tangan lurus ke bawah dan bernafas pun tidak berani keras-keras. Menunggu sampai Toa Tochu itu duduk di atas singgah sananya yang terdapat di tengah-tengah, baru mereka duduk kembali di tempat masing-masing. Tan Ki menggunakan kesempatan ini memperhatikan Toa Tochu tersebut lekat-lekat. Yang paling ditelitinya justru sinar mata orang itu, karena sampai di mana tingginya tenaga dalam seseorang biasanya dapat terlihat dari sinar matanya yang menyorot tajam. Tetapi ketika pandangannya menatap sinar matu, Tochu itu, untuk sesaat tanpa dapat ditahan lagi dia jadi tertegun. Ternyata Tochu yang berambisi besar itu mempunyai sinar matu yang tidak berbeda dengan orang biasa. Namun bola matanya justru lebih bening dan berkilauan daripada bola matu seorang gadis. Terima kasih telah menonton!